Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup Sehat, panugerah Tuhan, hidup sehat, sangat berharga, sepuluh hukum kesehatan, hidup sehat, pilihan kita. Salam Sehat, para pendengar yang dikasih Tuhan, kembali lagi saya, Dianis Tumorang. Dan saya, Cucu Elia. Menjumpai Anda sekalian dalam program Hidup Sehat Pilihan Kita. Program yang membahas tentang sepuluh hukum kesehatan ini dapat menjadi resep yang mudah dan murah untuk mencapai kesehatan yang prima dan mempertahankan kesehatan secara menyeluruh, baik jasmani, pikiran, rohani, dan sosial. Adapun sepuluh hukum kesehatan itu disingkat dengan singkatan Hidup Sehat. Yang pertama, H. Hati yang gembira. I. Istirahat yang cukup. D. Diet yang seimbang. U. Udara yang bersih. P. Pengendalian diri. S. Sinar matahari yang cukup. E. Enerjik berolahraga. H. Hubungan sosial yang baik. A. Air jermih yang cukup. Dan yang terakhir, T. Tuhan yang terutama. Tuhan yang seingat. Tuhan yang cukup. Tuhan yang cukup. Sama-sama kembali dengan seorang pembicara yang tidak asing lagi bersama kita yang sudah berkali-kali telah mengisi akan program hidup sehat pilihan kita yakni Dr. Larry Tumalun, seorang dokter yaitu dokter spesialis Gizi Klinik dan beliau sudah bersama kita sekarang ini. Salam sehat dokter. Salam sehat Pak Cucu, salam sehat juga untuk pendengar maestro dimana saja berada. Baik, terima kasih dokter. Kita saya kira langsung saja untuk menyampaikan dan berbincangkan sehubungan dengan apa yang kita sudah rencanakan yakni temanya hari ini Natrium itu sahabat atau musuh. Baik dokter, saya kira dengan memilih tema ini kita akan memperbincangkan tentang apa sih Natrium itu ya sampai mungkin ada pemikiran dari orang-orang yang awam ini menjadi sahabat kita atau musuh. Atau mungkin terangkan boleh lebih apa ya, lebih mudah diterima oleh para pendengar yang awam. Apa itu sebenarnya Natrium dokter? Baik, terima kasih Pak Cucu. Jadi dari sisi nutrisi, Natrium ini sebenarnya adalah salah satu unsur yang sangat vital untuk berbagai fungsi tubuh. Berbagai fungsi tubuh ya, jadi bukan hanya satu fungsi saja, tetapi hampir di semua berbagai fungsi tubuh baik pada tingkat organ maupun tingkat sel, itu peran dari Natrium itu sangat penting. Itu sebabnya Natrium harus ada di dalam tubuh kita dan Natrium ini tidak diproduksi dari dalam tubuh. Dan kata lain harus masuk, lewat makanan. Tetapi yang jadi masalah adalah seperti mungkin diskusi kita beberapa episode yang lalu tentang diet yang seimbang. Bahwa yang dimaksud dengan seimbang adalah tidak kurang tapi tidak lebih. Natrium vital, tetapi kalau dia berlebihan ternyata memiliki efek yang buruk bagi kesehatan. Jadi sangat dibutuhkan tetapi tidak boleh berlebihan. Nah itu jadi satu hal yang sangat penting ya, mengontrol sesuatu yang sangat dibutuhkan dan tidak boleh kelebihan. Karena kalau kurang itu sangat berbahaya gitu ya? Iya, sangat berbahaya. Bahkan bisa mengancam jiwa kalau kekurangan Natrium di dalam tubuh. Jadi ini memang levelnya harus pas sekali gitu ya? Harus pas sekali. Sebenarnya kalau dilihat dari kata pas sekali itu ada konotasi bahwa akan sangat sulit gitu untuk mengatur ya. Sepertinya gitu dok kesannya. Tapi pembahasan kita saat ini mudah-mudahan bisa buka wawasan kita bahwa tidak susah untuk mengatur. Karena Tuhan sudah memberikan cara yang sederhana dan istimewa untuk terjadinya pengaturan jumlah Natrium dalam tubuh secara otomatis. Mudah gitu harusnya ya. Jangan dibuat susah harusnya. Jangan dibuat susah. Tuhan tidak membuat susah kita ya. Baik tapi ini dengan tema yang disebut dengan musuh atau sahabat mungkin ada kesan di pendengar atau mungkin awam semua melihat ini dianggap sebagai musuh mungkin sebagian orang atau gimana dokter? Nah itu yang dari pembahasan awal tadi bahwa dia akan jadi sahabat bila digunakan pada jumlah yang tepat tetapi akan menjadi musuh apabila digunakan dalam jumlah yang berlebihan. Nah itu mungkin intinya ya. Nah hipertensi apa namanya Natrium ini sebenarnya sudah sering kita dengar terutama kalau pada penderita darah tinggi hipertensi ya. Biasanya salah satu anjuran dari dokternya adalah kurangi garam seperti saya sering dengar gitu. Dan kemudian Natrium ini adalah salah satu komponen penyusun dari garam ya terutama garam meja. Nah ini nih kalau belajar kimia sepertinya ada unsur NACL gitu ya. Ya betul. NANya itu Natrium lah itu ya. NANya itu itulah si Natrium itu. Ya jadi sudah di instruksikan oleh dokternya untuk batasi garamnya tetapi banyak kasus yang terjadi adalah pastinya saya sudah batasi garam sudah nggak makan garam meja gitu kan. Tapi darah tinggi saya itu nggak selesai-selesai juga padahal sudah minum obat lah dan lain sebagainya. Nah mungkin sore ini yang kita akan memberikan penjelasan kepada pendengar maestro yang budiman di mana saja berada tentang ternyata kita itu bisa mengalami kelebihan Natrium dari bahan makanan yang kita pikir Natriumnya rendah atau mungkin tidak ada. Tidak asin. Iya betul. Saya nggak makan asin kok gitu kan. Tapi ternyata dari bahan makanan ada beberapa bahan makanan yang Natriumnya tinggi tanpa kita sadari karena nggak asin rasanya. Iya nah itu apa nih dok jadi dia sekalipun tidak asin tapi punya Natrium tinggi ya. Betul. Kelompok makanan seperti apa nih dok. Ya jadi seperti ini mungkin saya jelaskan lebih dulu bahwa masih menyangkut dengan pertanyaan yang pertama tadi tentang kepentingan Natrium. Natrium walaupun sering dihubungkan dengan darah tinggi tetapi pada dasarnya dari penelitian yang sudah dipublikasi tahun 2010 dan kemudian tahun-tahun yang lebih baru mungkin dari itu. Mereka sudah mengulas bahwa selain terkait penyakit jantung dan pembuluh darah dan hipertensi juga kelebihan Natrium ini dikaitkan dengan beberapa jenis kanker. Oh. Terutama kanker di daerah nasofaring ya di daerah hidung dan mulut peralihan antara hidung dan mulut dan kemudian juga sampai kanker lambung. Ini dari penelitian. Kemudian sudah dihubungkan juga dengan kalau kelebihan Natrium bisa terjadi kegemukan. Oh. Nah kan kalau kegemukan orang pikir banyak makan kalau banyak makan lemak atau karbohidrat tapi ternyata kelebihan Natrium juga bisa berperan terhadap terjadinya obesitas. Selain itu bisa terjadi perburukan pada penyakit ginjal. Ini dari penelitian ya. Peran dari kelebihan Natrium bisa bikin sakit ginjal, asma, osteoporosis, dan penyakit-penyakit yang lain. Wah jadi memang cukup luas ya. Makanya dia bisa jadi musuh yang sangat istilahnya musuh bebuyutan mungkin ya kalau memang berlebihan. Berlebihan ya. Betul. Ya, ya. Nah kemudian sekarang terkait pertanyaan dari Pak Cudi tadi. Ya. Makan-makanan kelompok makanan apa saja. Nah untuk lebih mengerti kelompok makanan itu mungkin ada hitung-hitungannya untuk melihat apakah Natrium kita itu kelebihan. Jadi sudah diteliti bahwa dalam keadaan sehat. Seorang manusia dalam keadaan sehat, dia hanya butuh Natrium itu sekitar 1.500 miligram saja per hari. 1.500 miligram per hari. Nah itu gimana? 1,5 gram ya per hari. Menghitung secara awamnya. Awam nanti sebentar di makanan akan ada. Walaupun mungkin karena ini pembahasan hanya perbincangan di radio kita nggak bisa menampilkan gambarnya. Oh di kemasan biasanya ada itu ya? Harusnya ada. Jadi setiap kemasan dicantumkan berapa miligram Natriumnya. Atau Sodium dalam bahasa Inggris. Nah jadi kebutuhan Natrium itu cuma 1.500. Nah sudah diteliti juga bahwa batas paling tinggi yang bisa ditoleransi oleh tubuh. Jadi kalau dia, ya kita kan nggak mungkin makan 1.500, kadang-kadang kelebihan. Nah toleransi dari tubuh itu hanya sampai pada 2.300 miligram. Itu sudah toleransi maksimal. Artinya lebih dari nilai 2.300 itu, efek-efek buruk yang sudah kita perbincangkan tadi terkait dengan penyakit, itu bisa terjadi. Itu yang dibutuhkan dalam angka itu, itu yang dikonsumsi dok ya? Ya, dalam 1 hari. Sedangkan misalnya atau lebih kurangnya itu disimpan itu dok? Ya. Di tubuh itu ya? Jadi pada dasarnya itu Natrium, pada dasarnya Natrium di dalam tubuh itu bisa disimpan tetapi tidak dalam jangka waktu yang panjang. Biasanya tubuh akan selalu, apa namanya, apa istilahnya itu, merecycle ya. Jadi tidak disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Itu sebabnya memang harus masuk Natrium setiap hari. Ada, pokoknya harus ada ya. Harus masuk setiap hari, harus ada kita makan Natrium gitu kan. Tapi jumlahnya harus terbatas. Jadi angka tadi sudah keluar, kebutuhan 1.500, kalaupun lebih maksimal hanya 2.300. Dan 2.300 ini, 2.300 kebutuhan maksimal ini dapat dipenuhi oleh seorang manusia hanya dengan mengkonsumsi 1 sendok teh garam meja per hari. 1 sendok teh ya? Garam meja per hari. 1 sendok teh kan tidak banyak ya? Betul, betul. Hanya sekitar 5 miligram saja. Sorry, 5 gram saja. Ya, tidak sampai. 5, 6. Kalau mililiter, mili, kalau sendok takar obat itu mungkin setengahnya itu ya? Sendok takar obat kurang lebih 3 per 4-nya. 3 per 4-nya, ya. Jadi, 1 sendok teh garam meja per hari itu sudah menyediakan batas maksimal Natrium yaitu 2.300. Padahal kebutuhan cuma 1.500. Kalau mau 1.300 berarti sebenarnya tidak sampai 2 per 3 sendok teh. Kalau mau yang ideal ya, 1.500 seperti itu. Jadi sebenarnya sedikit sekali sebetulnya ya? Sangat sedikit. Kalau kita makan saja mungkin telur, tempe, dan sebagainya itu mungkin sekali makan sudah ada seperti itu ya? Mari kita lihat. Jadi, bahan-bahan makanan yang mengandung Natrium. Jadi, diingat saja bahwa kebutuhan kita 1.500. Mari sekarang kita lihat, saya akan berikan contoh bahan makanan yang mengandung Natrium per 100 gramnya. Ini contohnya ya? Contoh. Yang ada di kebetulan, yang ada di referensi yang saya ambil. Yang paling dianggap paling sedikit dalam referensi ini adalah popcorn. Popcorn paling sedikit? Popcorn itu bukan paling sedikit di bahan makanan, tapi dari referensi yang saya ambil ini mereka bikin tabel kan? Dan yang paling kecil, popcorn. Walaupun di makan lain ada yang lebih kecil dari itu. Nah, popcorn itu untuk perbandingan supaya kita bisa mengerti. Popcorn itu, Natriumnya itu, jadi dalam 100 gram popcorn, Natriumnya itu ada 300 miligram. Sementara kebutuhan kita kan tadi 1.500 ya. Berarti kalau makan popcorn setengah kilo, 100 gram kali 5 kan? Ya. Itu berarti akan dapat kebutuhan Natrium per hari. Tapi kan, mungkin nggak ada ya Pak Penit Orang makan popcorn sampai setengah kilo mungkin nggak ada, karena itu banyak banget gitu kan? Tapi paling nggak kita ada gambaran bahwa ternyata popcorn kalau cuma 100 gram, sudah ada 300 tuh Natriumnya. Itu yang paling kecil dari referensi yang saya ambil ini. Ya. Nah, yang lebih tinggi dari itu adalah roti tawar. Paling tinggi? Lebih tinggi dari itu? Lebih tinggi dari popcorn. Padahal rasanya itu... Tawar kan? Nggak manis. Kalau popcorn itu sudah jelas kan asin ya? Ya. Nah, kalau roti tawar ini per 100 gramnya, 100 gram itu kalau roti tawar yang kotak gitu, yang agak besar, kurang lebih 2 slice. 2 slice ya. 2 slice, 100 gram 2 atau bisa lebih ya tergantung dari kepadatan rotinya. Itu Natriumnya sudah 530 miligram. Jadi sudah 1 per 3 dari kebutuhan. Ya. Nah, mungkin kita bisa bayangkan bahwa itu 100 gram loh, itu 2 slice. Nah, kalau kita makan 3 kali, sudah 1500, sudah lebih bahkan. Sudah lebih 90 miligram. Ya. Nah, jadi dari contoh-contoh ini kita bisa membayangkan bahwa kalau kita makan, kan dalam sehari nggak mungkin kita hanya makan roti. Ya. Mungkin kita makan popcorn, makan roti gitu kan, dan lain-lain yang Natriumnya ada. Maka kemungkinan untuk terjadinya kelebihan Natrium dalam tubuh itu memang sangat besar. Ada contoh makanan yang lain misalnya, saus botol. Banyak sekali kan saus botol. Saus. Yang dijual di botolan. Itu Natriumnya itu per 100 gram, jadi per berat yang sama ya, 100 gram. Perbandingannya per 100 gram bahan makanan. Natriumnya ada 600 miligram. Wow, tinggi ya? Tinggi. Sedikit lebih tinggi dari roti tawar. Mentega, 100 gramnya 780. Kemudian ini, ayam goreng. Ayam goreng satu potong besar, satu potong gede itu yang 100 gram. Itu Natriumnya 800 miligram. Satu ayam goreng. Ya. Jadi tidak tergantung pada rasanya sebetulnya. Tidak tergantung dari rasa betul. Contoh mungkin ya, karena mungkin tadi yang Pak Cucu katakan bahwa roti tawar kan gak asin ya gitu kan. Tetapi Natrium itu mungkin bisa, mungkin dalam proses pembuatan roti garam gak banyak digunakan. Biasa digunakan garam tapi mungkin gak banyak. Tetapi mungkin yang membuat sampai Natriumnya berlebihan misalnya pada pengembangnya. Pengembang dari roti kan ada unsur Natriumnya di dalamnya. Sehingga dari situlah kita dapatkan Natrium dalam jumlah yang cukup besar. Jadi dari proses pengolahan makanan mungkin tidak sampai menyebabkan rasa asin. Tetapi dari mungkin ada pengawetnya, ada perisa buatannya, perasa buatannya atau disebut dengan perisa. Itu ada unsur-unsur Natrium juga ya. Sehingga akhirnya menyebabkan jumlah Natrium meningkat dalam bahan makanan tersebut. Nah yang paling, yang naik juga misalnya kentang goreng. Itu ada 900 miligram. Kemudian kalau telur asin, 2200. Udah lewat dari kebutuhan. Telur asin ya? Telur asin per 100 gramnya kurang lebih 2 butir telur ya. 2 butir ya, ya. Ikan asin wajelas. Lebih tinggi lagi. Ikan asin yang 100 gram itu Natriumnya sudah 6 ribu. Jadi sudah 4 kali, 3 kali lipat ya. Berlebihan ya. 4 kali lipat dari kebutuhan kita. Wah ini kelihatan muncul penyakit-penyakit darah tinggi. Maaf kata di perkampungan yang biasa konsumsi asin itu sangat nikmat gitu dok ya. Betul. Itu sebabnya mungkin saya menemukan, karena kita beberapa kali mungkin pergi cari di klinik ya, pengobatan gratis. Bertemu dengan mereka yang saya kira jauh dari perkotaan. Betul. Tapi, apa namanya, kehidupan mereka, pola hidupnya juga mungkin di perkampungan ya masih banyak yang alami ya. Tapi, tekanan darah tinggi dok. Ya, memang betul. Jadi, memang darah tinggi itu tidak semata-mata disebabkan karena konsumsi Natrium yang berlebihan. Mungkin dari faktor yang lain. Tetapi, faktor Natrium ini cukup berperan signifikan. Nah, seperti yang Pak Cucu katakan tadi bahwa ya mungkin di daerah yang jauh dari perkotaan. Tetapi kan seperti makanan ikan asin itu ada di sana. Seperti roti ada di sana. Jadi, sudah makan roti, sudah makan ikan asin, sudah makan saus botol. Itu kan ada juga sampai di pedesan. Setelah di jumlah, ternyata Natrium dalam sehari itu jauh lebih tinggi. Dan kalau kita perhatikan, makanan-makanan yang saya sebutkan tadi, semuanya adalah makanan proses. Kan? Ayam goreng termasuk makanan proses bukan makanan alami ya yang utuh kan itu. Roti itu makanan dari tumbuhan, tapi dia yang diproses. Saos botol itu makanan yang diproses. Kemudian, ikan asin, makanan hewani yang diproses. Apa dokter sedang mau mengatakan bahwa Natrium akan sangat banyak didapat dari yang makanan yang diproses gitu? Setuju. Memang itu tujuannya. Karena ternyata, ya itulah keajaiban Tuhan ya. Tuhan membuat makanan yang berasal dari yang alamiya itu, Natriumnya kecil. Contoh, apel. Apel itu kalau 100 gram apel, kurang lebih satu yang gede ya, itu Natriumnya cuma 87. 87 miligram, kecil sekali. Buah-buahan ya seperti kurma per 100 gramnya, cuma 10. Pir 100 gram ya, dua yang sedang, itu hanya 6 miligram. Kecil banget dibandingkan dengan tadi yang ratusan kan jumlahnya. Jadi kalau kita makan banyak pun sudah nikmat, sehat juga ya. Sehat. Kacang mete misalnya, cuma 12. Kacang tanah cuma 18. Natrium, pisang. Natrium pada pisang. Cuma 1 miligram. Jadi cuma 1 miligram. Jadi kalau kita mau hitung kasar, kelebihan Natrium dari pisang, kalau kebutuhan Natrium dari pisang, harus makan 1.500 buah pisang baru. Nah sekarang dokter, kan Natriumnya dibutuhkan agak cukup banyak, 1.500. Kalau kita dapatkan dari buah-buahan tadi itu, rasanya masih kurang, agak jauh kurangnya dok. Bagaimana cara memenuhi? Jadi memang kalau dari perhitungan analisis dasupan ini, di buah-buahan itu kecil Natriumnya. Natriumnya nggak terlalu banyak, hanya puluhan-puluhan, nggak ratusan. Tetapi di makanan alamiah yang lain, seperti bahan makanan sumber karbohidrat, misalnya dari singkong, atau dari jenis sayur-sayuran, itu Natriumnya biasanya lebih tinggi. Cuma saya tidak bisa sampaikan di saat ini. Itu Natriumnya ada di angka di atas ratusan. Jadi ketika kita mengkombinasi makanan ini, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ada kelompok karbohidrat yang alamiah, misalnya dari beras, dari singkong, dan sebagainya, maka kebutuhan Natrium 1500 akan tercapai. Jadi kembali, dokter, ini seperti yang kita sudah kumandangkan, kita sudah dengungkan bahwa rupanya makanan yang alamiah itu jauh lebih baik, jauh lebih sehat, jauh lebih mencukupi sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi Tuhan memang sudah ciptakan seperti itu. Natrium ini Tuhan sudah taruh di bahan makanan alamiah yang akan dikonsumsi oleh manusia, tanpa akan menyebabkan kelebihan Natrium. Ya dokter, sekarang ada sedikit lagi pertanyaan sehubungan dengan hipertensi itu, sebab pernah dibahas di dalam program Hidup Sehat Pilihan Kita ini, bahwa hipertensi itu ada kaitannya dengan ginjal, rat katanya, rat dengan ginjal. Nah ini, Natrium ini yang kita sedang bahas ini, apa ada kaitannya dengan bagaimana itu agak menjadi menyulitkan gitu dengan ginjal, sehingga ada sepertinya, ada seperti kita dengar juga bahwa yang berpanuhannya, ginjalnya bermasalah, jadi harus dikurangi Natrium atau garam maksudnya. Begitu dokter? Ya, jadi pada dasarnya hubungannya ada dua, langsung maupun tidak langsung. Ya tidak langsung melalui Natrium bikin hipertensi dan kemudian menyebabkan perburukan, kan kalau orang dengan darah tinggi, maka beban ginjalnya itu akan menjadi sangat berat, dan akhirnya lama-lama rusak. Nah hubungannya secara tidak langsung ada Natrium, memperburuk hipertensi, dan hipertensi yang kronis akan mempercepat terjadinya penyakit ginjal. Kemudian ada efek yang langsung memang Natrium di masalah di sel-sel ginjalnya, karena sebenarnya Natrium ini bisa merusak semua sel tubuh, bukan hanya sel ginjal saja. Kalau kelebihan ya. Baik, terima kasih dokter Leri. Ini sepertinya masih panjang pembahasan ini. Hanya kita membahas Natrium ya. Tapi sehubungan dengan waktu kita, sekali lagi terima kasih dokter Leri sehubungan dengan pelajaran berkaitan dengan Natrium. Kita berharap bisa diulangi lagi. Atau ditambah lagi porsinya untuk siaran yang berikut ya. Baik, para pendengar yang beriman, mari kita akan selingi dengan lagu tema kita. Hidup Sehat Pilihan Kita. Hidup Sehat Pilihan Kesehatan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Tidak boleh kelebihan. Karena apabila kelebihan, maka Natrium ini akan dapat menjadi faktor risiko terhadap terjadinya penyakit hipertensi, beberapa jenis kanker, obesitas, dan penyakit-penyakit yang lain, terutama yang terkait dengan ginjal. Jadi tidak boleh kelebihan. Bagaimana cara supaya kita tidak kelebihan Natrium? Dari pembahasan tadi, intinya adalah konsumsi bahan makanan nabati yang utuh, yang alamiah. Lebih banyak. Jadi ketika itu yang dikonsumsi lebih banyak daripada makanan yang diproses, maka tidak akan terjadi kelebihan Natrium di dalam tubuh kita. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih. Kita akan tutup dengan doa. Ya Allah, Bapak kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini, di mana kami boleh menambah lagi wawasan kami tentang bagaimana kami hidup sehat melalui pelajaran berkaitan dengan Natrium. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah tunjukkan bagaimana Engkau menyediakan bahan-bahan yang alamiah untuk menjadi berkat. Bagi kesehatan tubuh kami. Dan Tuhan berkati para pendengar maesos kalian yang mendengarkan siaran ini, Tuhan berkenan menjamah dan memberikan kekuatan dan kesehatan kepulihan pada kami. Berkati dokter Larry yang telah menyampaikan pelajaran pada hari ini, bertambah-tambah hikmat berlimpah kepadanya. Dalam nama Yesus Kristus, saya mohon dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah para pendengar maesos yang budiman. Kita akan bertemu kembali dalam program hidup sehat yang akan datang. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Sobat maestro, Anda baru saja mendengarkan program hidup sehat pilihan kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.